Negara Kuba atau Republik Kuba, merupakan sebuah negara dengan wilayah terbesar di kawasan Kaibia. Kuba merupakan sebuah negara kepulauan, negara ini terdiri dari dua pulau utama, yaitu Pulau Kuba, yang dimana merupakan pulau terbesar dan meliputi sebagian besar wilayah darata negaranya, dan pulau kedua adalah Pulau Isla de la Juventud. Selain itu negara ini juga memiliki beberapa wilayah kepulauan kecil di sekitarnya. Secara keseluruhan, luas total wilayah daratan dari negara Kuba adalah sebesar 109.884 km persegi. Negara Kuba tidak memiliki perbatasan darat dengan negara-negara lain di sekitarnya. Secara geografis, negara Kuba berada di sebelah timur Meksiko, di sebelah selatan negara bagian Florida dan Bahama, Amerika Serikat, dan di sebelah barat Haiti dan sebelah utara Jamaika. Bisa dikatakan negara Kuba ini terletak di mana Laut Karibia, Teluk Meksiko, dan Samudera Atlantik bertemu. Selain sebagai negara terbesar di kawasan Karibia, negara Kuba juga memiliki penduduk terbesar kedua di kawasan tersebut, diperkirakan jumlah populasi penduduk negara Kuba adalah sebesar 11,26 juta jiwa. Kulit putih merupakan kelompok etnis mayoritas di negara Kuba, dengan presentasenya mencapai 64 persen dari total populasi, disusul oleh kelompok etnis mulato atau campuran dengan presentase sekitar 26 persen, sementara sisanya merupakan dari kelompok etnis lain, seperti kulit hitam dan Asia. Meskipun kekristenan adalah agama dominan dengan pemeluk terbanyak di negara ini, akan tetapi lanskap keagamaan negara Kuba juga sangat ditentukan oleh berbagai jenis sinkretisme atau penggabungan keyakinan yang berbeda dan dari berbagai aliran pemikiran. Kekristenan di negara ini sering dipraktikan secara bersama-sama dengan kepercayaan lain, seperti keyakinan Santer A dan sebagian besar agama Afrika lain yang mencakup sejumlah kultus. Republik Kuba merupakan salah satu dari sedikit negara sosialis yang menganut ideologi Marxisme-Leninisme. Berdasarkan sejarahnya, negara Kuba telah memiliki sistem politik sosialis sejak tahun 1959, yang didasarkan pada prinsip satu negara satu partai. Konstitusi negara Kuba juga menggambarkan bahwa peran Partai Komunis Kuba sebagai kekuatan utama masyarakat dan negara, serta memiliki kemampuan untuk menetapkan kebijakan secara nasional. Jabatan Sekretaris Pertama Partai Komunis adalah posisi paling kuat di negara Kuba, yang dimana biasanya Sekretaris Pertama Partai Komunis juga menjabat sebagai Presiden Kuba. Pusat pemerintahan negara Kuba berada di kota Havana, kota ini adalah ibu kota sekaligus kota terbesar di negara Kuba. Selain sebagai pusat pemerintahan, kota yang dibangun oleh penjajah Spanyol pada abad ke-16 ini juga berfungsi sebagai pusat ekonomi, dan merupakan salah satu pusat komersial terkemuka di kawasan Karibia. Ekonomi Kuba merupakan ekonomi komando campuran yang didominasi oleh perusahaan yang dikelola negara. Pada saat ini, negara Kuba memiliki satu-satunya ekonomi terencana di dunia, dan ekonominya didominasi oleh industri pariwisata dan ekspor tenaga kerja terampil, gula, tembakau, dan kopi. Negara Kuba juga menduduki peringkat tinggi di antara negara-negara di kawasan Karibia lainnya pada beberapa metrik kinerja nasional seperti perawatan, kesehatan, dan pendidikan. Walaupun negara Kuba merupakan salah satu negara yang mendapat sanksi embargo dari Amerika Serikat, dan dikatakan bahwa embargo Amerika terhadap Kuba merupakan embargo perdagangan paling lama dalam sejarah modern. Akan tetapi, kita juga perlu belajar dari negara Kuba bahwasannya dengan segala keterbatasannya, Kuba justru mampu memaksimalkan semua potensinya. Hal ini dibuktikan dengan negara ini menduduki peringkat tinggi di antara negara-negara di kawasan Karibia lainnya dalam beberapa metrik kinerja nasional. Sejarah Negara Kuba Pada zaman sebelum kedatangan bangsa Spanyol, wilayah Kuba saat ini sudah dihuni oleh dua suku yang berbeda dari penduduk asli Amerika. Kedua suku tersebut adalah suku Taino yang mendiami wilayah bagian timur, dan Guanahata Bay yang mendiami wilayah bagian barat Kuba. Berdasarkan situs arkeologi yang ditemukan, suku-suku penduduk asli Amerika tersebut sudah menetap di Kuba sejak sekitar tahun 3100 sebelum masehi. Kemudian, kedatangan bangsa Eropa ke wilayah Kuba dimulai pada sekitar abad ke-15 masehi. Christopher Columbus yang saat itu sedang melakukan pelayaran dalam misi pencarian dunia baru, Beliau berhasil mendarat di wilayah Kuba pada tanggal 27 Oktober tahun 1492. Selanjutnya, Columbus menamai pulau yang ditemukannya itu dengan nama Isla Juana, dan mengklaim pulau tersebut sebagai bagian dari kerajaan Spanyol. Kemudian pemukiman pertama bangsa Spanyol di wilayah ini baru didirikan pada sekitar tahun 1511, tepatnya di wilayah Barakoa. Setelah pemukiman pertama didirikan, pemukiman-pemukiman lain pun kemudian didirikan di beberapa wilayah Kuba. Kemudian, setelah kedatangan bangsa Spanyol, penduduk asli wilayah tersebut dipaksa untuk bekerja di bawah sistem Encomienda, yang dimana mirip dengan sistem feodal di Eropa pada abad pertengahan. Namun dalam perkembangannya, sistem Encomienda ini berubah menjadi bentuk perbudakan komunal. Dalam banyak kasus, penduduk asli dipaksa untuk melakukan kerja paksa, dan akan dikenakan hukuman berat dan hukuman mati jika sampai mereka berani untuk melawan. Selanjutnya, kondisi yang keras, selama era penaklukan kolonial yang represif, dan ditambah penyakit menular yang dibawa oleh orang-orang Eropa, seperti campak dan cacar, telah menyebabkan penduduk asli di wilayah ini hampir musnah hanya dalam kurun waktu satu abad. Kemudian, untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya, Spanyol mendatangkan para budak dari Afrika untuk bekerja di perkebunan mereka. Spanyol menetapkan gula dan tembakau sebagai produk utama Kuba, dan wilayah ini secara langsung menggantikan Hispaniola sebagai basis utama Spanyol di Karibia. Kemudian, pada tahun 1570, sebagian besar penduduk Kuba yang terdiri dari kelompok campuran warisan Spanyol, Afrika, dan Taino, merkantilisme Spanyol yang membuat negara itu mempertahankan Kuba dalam keadaan yang relatif terisolasi dari pengaruh-pengaruh luar. Namun, sejak pendudukan Havana selama satu tahun oleh pasukan Inggris, tepatnya pada tahun 1762, akhir perang tujuh tahun, membuat Kuba menjadi lebih terbuka secara ekonomi terhadap impor budak dan kemajuan-kemajuan dalam penanaman dan pemrosesan gula. Kemudian, ditambah lagi, antara tahun 1791 hingga 1804, banyak orang Perancis yang melarikan diri ke Kuba dari revolusi Haiti yang membawa bersama mereka budak-budak dan keahlian dalam mengolah gula dan menanam kopi. Hal ini kemudian membuat negara Kuba menjadi salah satu produsen gula utama dunia. Kemudian, pada abad ke-19, perjuangan wilayah ini untuk merebut kemerdekaan berlangsung sepanjang paru ke-2 abad ke-19, dengan perjuangan pertama yang menghasilkan perang sepuluh tahun yang dimulai pada tahun 1868 dan berakhir pada tahun 1878. Selanjutnya, ditanda tanganinya Pakta Zanjon pada tahun 1878, sekaligus menandai berakhirnya konflik antara pemberontak Kuba dan pemerintah Spanyol dengan Spanyol menjanjikan otonomi yang lebih besar kepada Kuba. Kemudian, pemerintah Spanyol dianggap gagal melaksanakan sebagian besar reformasi yang dijanjikan, ditambah pemerintah pusat di Spanyol memberlakukan lebih banyak pajak dan pembatasan perdagangan. Seperti pada tahun 1894, Spanyol membatalkan Pakta Perdagangan antara Kuba dengan Amerika Serikat. Padahal pada masa itu, perdagangan tahunan antara Kuba dan Amerika Serikat telah mencapai sekitar 100 juta dolar. Akibatnya, krisis politik dan ekonomi semakin parah di wilayah ini. Kemudian, kaum revolusioner semakin berani menentang otoritas kolonial dan akhirnya perang untuk kemerdekaan pun pecah lagi pada tanggal 24 Februari 1895. Selama periode perang, antara 200.000 sampai 400.000 warga sipil Kuba meninggal karena kelaparan dan penyakit di kamp konsentrasi Spanyol. Kemudian, berita tentang kekejaman Spanyol menyebar hingga ke Amerika Serikat. Hal ini kemudian membangkitkan sentimen anti-Spanyol. Tindakan Spanyol tersebut mendapatkan protes dari pemerintah Amerika dan negara-negara Eropa lainnya. Kemudian, pada bulan Februari tahun 1898, kapal perang milik Amerika Serikat yang dikirim untuk melindungi kepentingan Amerika di Kuba meledak secara misterius dan tenggelam di pelabuhan Havana. Akibat dari insiden tersebut, akhirnya Spanyol dan Amerika Serikat menyatakan perang satu sama lain pada akhir April tahun 1898. Setelah berakhirnya perang antara Spanyol dan Amerika, Spanyol dan Amerika Serikat menandatangani perjanjian Paris tahun 1898, di mana Spanyol kemudian menyerahkan Puerto Rico, Filipina, dan Guam ke Amerika Serikat, dan Kuba menjadi protektorat Amerika Serikat. Kemudian, Kuba memperoleh kemerdekaan resmi dari Amerika pada tanggal 20 Mei tahun 1902 sebagai Republik Kuba. Di bawah konstitusi baru Kuba, Amerika tetap mempertahankan hak untuk campur tangan dalam urusan Kuba dan untuk mengawasi keuangan dan hubungan luar negerinya. Pada tahun-tahun setelah kemerdekaannya, Republik Kuba melihat perkembangan ekonomi yang sangat signifikan. Akan tetapi negara ini juga tidak dapat menghindari praktek korupsi politik dan suksesi pemimpin despotik atau lalim. Korupsi dan penindasan ini memuncak pada rezim Fulgencio Batista yang juga dikenal sebagai seorang yang diktator. Kemudian, puncak ketidakpuasan masyarakat terhadap rezim pemerintahan Kuba memicu munculnya gerakan, Revolusi Kuba pada tahun 1959. Dalam revolusi tersebut, Presiden Batista berhasil digulingkan dari kekuasaannya oleh Gerakan 26 Juli yang dipimpin oleh Fidel Castro. Selanjutnya di bawah kepemimpinannya, Fidel Castro kemudian mendirikan pemerintahan baru yang menganut paham komunisme dan menjalin hubungan dekat dengan Uni Soviet. Hingga saat ini, negara Kuba merupakan salah satu dari sedikit negara sosialis Marxis-Leninis yang masih ada di mana perang garda depan partai komunis diabadikan dalam konstitusi negaranya. Sobat 1%, itulah sedikit ringkasan sejarah dari negara Kuba dan terima kasih sudah menonton videonya. Terima kasih sudah menonton!